bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman kelas 1 semoga kalian selalu sehat dan semantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin bertemu lagi dengan Ibu Siti di sentra matematika ya teman-teman ini adalah pekan ke 8 atau pertemuan kita yang ke 8 di semester ini dan di pekan ini tema kita sudah berganti ya teman-teman yaitu tentang ekosistem buatan sedangkan subtema yang akan kita bahas adalah tentang ekosistem taman hutan raya sawah dan kebun binatang seperti biasa ya teman-teman sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika Ibu Siti akan menjelaskan sedikit tentang ekosistem-ekosistem ini yang pertama adalah ekosistem taman hutan raya ya ekosistem ini adalah kawasan pelestarian alam yang bertujuan untuk tempat mengoleksi pembuat atau satwa baik jenis asli Indonesia ataupun bukan asli Indonesia kemudian ada ekosistem sawah nah ekosistem ini adalah ekosistem yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi kalian bisa lihat gambarnya ya teman-teman jadi ekosistem sawah itu seperti ini kemudian ada ekosistem kebun binatang ekosistem ini adalah ekosistem buatan yang digunakan untuk hidup berbagai jenis hewan dan tubuhan sebagai sarana edukasi maupun penelitian ya itu ya teman-teman sedikit informasi tentang ekosistem taman hutan raya sawah dan kebun binatang ya pastinya kalian juga sudah belajar di sentra sains tentang komponen biotik atau abiotik yang ada di dalam ekosistem-ekosistem tersebut ya sekarang kita akan masuk ke materi matematika ya kalau pekan lalu kalian sudah belajar bagaimana mengukur panjang suatu benda nah pekan ini kita akan membandingkan panjang benda yang setelah kita ukur tersebut ya yang harus kalian ketahui adalah benda memiliki ukuran yang berbeda-beda ada yang lebih panjang dan lebih pendek untuk membandingkan apakah benda tersebut lebih panjang atau lebih pendek kita bisa melakukan pengukuran terlebih dahulu kita bisa melakukan pengukuran panjang benda menggunakan alat ukur sederhana yaitu penggaris ya teman-teman ya kalian bisa mengukur nanti benda-benda di sekitar kalian yang bisa dijangkau sama penggaris ya penggaris ini adalah alat ukur sederhana yang paling sering digunakan jadi contohnya seperti ini ya teman-teman ini ada beberapa benda yang sudah diukur yang pertama ada penghapus panjangnya itu 3 cm kemudian ada crayon berwarna hijau itu panjangnya 7 cm jadi ini mengukurnya pakai penggaris loh teman-teman ya jadi penggaris itu satuannya adalah cm kemudian ada crayon biru crayon biru ini panjangnya 10 cm kemudian ada pensil pensil panjangnya 6 cm spidol nah spidol panjangnya 12 cm dan terakhir pulpen ada panjangnya 11 cm ya dari panjangnya ini kalian bisa membandingkan yang mana lebih pendek dan yang mana lebih panjang nah ibu sidi sudah buat kesimpulan disini bahwa penghapus itu lebih pendek daripada crayon hijau ya kalian perhatikan penghapus lebih pendek daripada crayon hijau kemudian crayon hijau kemudian crayon hijau lebih pendek daripada crayon warna biru nah crayon biru lebih panjang daripada pensil ya seperti itu ya teman-teman mudah sekali kalian cukup mengukur bendanya kemudian kalian tulis panjangnya berapa ya untuk lebih mudahnya kalian juga bisa menggambar kemudian nah kalian bandingkan benda-benda tersebut mana yang lebih panjang atau yang lebih pendek nah kalian bisa mengetahuinya dari ukuran panjangnya oke teman-teman seperti itu ya Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti sampai bertemu lagi pekan depan di materi yang berbeda dan ibu sidi akhiri dengan Assalamualaikum Wr. Wb